Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan di kuliah Data Engineering. Saya belum login. Anda bisa login di sini. Anda bisa login di LMS Ono Center WD Slice Moodle atau di e-learning.maxindo.net.id bisa bikin account. Di sini kuliahnya adalah di Data Engineering. Kuliahnya nomornya 589 kuliahnya. Kalau yang di sini Data Engineeringnya, ya belum login juga. Di Maxindo kuliahnya nomor 16. Anda bisa kuliahnya yang di Maxindo yang lebih bagus sih. Sebenarnya kalau mau jujur. Yang di sini belum di update. Yang di Ono Center belum di update. Maxindo yang lebih update. Anda bisa belajar konsepnya tentang data science segala macam. Data mining maka orang seperti apa, instalasi segala macam. Kita akan masuk ke yang lebih praktis. Di contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh data miningnya. Duh, belum saya masukin. Oke, harus saya update. Jadi adanya di wiki. Ono Center wiki. Masuk ke orange. Di contoh data mining. Berarti saya harus masukin di bawah sini. Ini ada orange untuk politik, dunia politik. Ini terjemahan dari artikel di biolabs.ai.se. Mereka kasih boxon tahun 2016. Jadi udah 4 tahun yang lalu sih sebenarnya. Ini source code-nya. Ini buat politik ya. Jadi yang dianalisa adalah media sosial seperti Twitter dan sebagainya. Terus masukin processing text. Diproses ke back of words. Dihitung semuanya. Paling sederhana ke word cloud. Terus back of words ini kita lakukan klasifikasi. Bisa pakai logistic regression. Bisa pakai naive bias. Bisa pakai random forest classification. Kita tes masing-masing learner ini. Mana yang lebih bagus. Kemudian kita lihat di confusion matrix. Dan kita masuk corpus viewernya. Cuma teknik yang ini waktunya lama. Apalagi kalau kita nganalisa contoh Twitternya Hillary lawan Trump. Ini lama banget prosesnya. Jadi sementara ini contoh aja. Ini adalah workload yang bisa kita lihat. Kita juga bisa menghitung kata-kata yang dipakai sama tweet Trump itu apa Hillary itu apa. Kita bisa hitung disini. Coba lihat. Bisa kita lihat kata-katanya apa. Trump pakai keyword seperti ini. Make American greater again. Real Trump. Ini waktu mereka kampanye ya. Sekarang entah apakah Amerika berhasil menjadi lebih great atau enggak. Kalau Hillary kayaknya nyerang Trump banget nih. Ini Hillary. Kata-kata yang dipakainya terutama. Oke. Jadi kita bisa lihat kata-kata yang dipakai. Oke. Dan kita juga bisa ngelihat korpus enhancementnya dia. Yah lama ya. Waduh lama. Jadi kita bisa lihat dari topik modelingnya. Topik apa aja yang dipakai di Twitter itu. Dan terakhir kita bisa lihat juga dari pakai LDA. Kita bisa profiling lah kira-kira. Ini topik modeling. Topik apa yang diomongin di situ. Kita bisa lihat. Masuk topik modeling. Hillary Trump Presiden Amerika. Kami Clinton Country. Ini satu topik. Ini topik kedua misalnya. Ini ada hubungan sama family day. Gitu. Dia akan karena family. Kita bisa lihat masing-masing ini. Tapi ini jadi diambil dari kata-kata. Diambil kata-kata yang menjadi topik-topik apa aja. Kalau yang di sini kita bisa lihat box plotnya lah kira-kira. Ini ada anger. Ada disgust. Ada segala macam. Trump banyak joy. Hillary kurang joy. Tampaknya Hillary lebih banyak marah. Nggak suka. Takut. Trump happy. Joy. Hillary sedih. Surprise. Jadi kayaknya Trump lebih happy di ininya sih. Di Twitternya. Hillary kayaknya hasil tweetnya tidak terlalu banyaknya negatif. Tidak happy. Trumpnya lebih bagus. Makanya Trumpnya menang. Cuma kenyataan hidup sekarang kayaknya masalah ini. Jadi nggak. Apa yang dilihat di Twitter memang membuat dia menang. Tapi sebenarnya apa yang dia janjikan belum tentu terpenuhi juga sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat di sini. Ini kalau di operasikan bisa di operasikan. Cuma yang terutama yang ini udah saya coba. Ini lama sih. Jadi saya akan langsung loncat ke bawah. Ini ada alternatif workflow yang lain yang bisa kita pakai. Kita bisa ambil dari Twitter langsung. Kita bisa melihat di mana posisi tweetnya. Kita proses. Kita bisa lakukan sentiment analysis. Kita bisa lakukan scatter plot dan distribusi. Cara lain kita bisa ngambil dari korpus. Kalau sudah disimpan di korpus. Kalau belum ya kita kepaksa ngambil dari Twitternya. Oke. Coba kita lakukan programming ini. Kita masuk ke sini. Saya sudah ada beberapa OWS Twitter sih sebenarnya. Ini diambil dari sini. Yang ini. Oke. Kita akan coba jalankan itu. Orange canvas. Jadi saya akan jalankan yang bawah ini ya. Kita bisa buat lagi sih gampang banget. Buatnya juga gak susah. Cuma karena males. Supaya gampang saya akan ambil aja yang udah jadi open. Twitter, 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 Twitter. Ini dia. Ini persis sama yang tadi kita lihat gambarnya di wiki. Nah ini lagi proses dia. Prosesnya lama asli lama. Iya lama loh. Kita ngambil election tweet 2016. Ini berantemnya antara Hillary sama Trump. Ini ada empat feature. Twitter. Terus ada dua klasifikasi. Oke. Klasifikasinya nih kayaknya urusannya Hillary sama Trump aja. Oke. Selesai. Oke. Kita lihat. Ini yang menarik dari Twitter. Twitter ada informasi posisi. Jadi kita bisa lihat di peta dunia. Tweet itu dilakukan oleh siap dimana aja. Oke. Dari source URL gak bisa kelihatan. Itu kita bisa lihatnya di place. Place kita lihat. Sebagian besar munculnya di Amerika. Di Alaska. Dan di Inggris. Sedikit Eropa. Coba kalau kita petanya masukin ke Amerika. Kita bisa lihat dia munculnya di. Ini bukan provinsi apa sih Amerika itu. Negara bagian. Negara bagian mana aja. Kelihatan tweetnya banyak dari pantai barat Amerika. Dan pantai timur Amerika. Di tengah sini gak banyak orang sih. Orangnya gak banyak di tengah sini. Kebanyakan ini daerah pertanian segala macam. Tengah sini. Jadi jarang yang nge-tweet. Yang nge-tweet rata-rata di pantai-pantai yang ada airnya nih. Ini kategorinya pantai juga nih. Ini apa sih danau nih. Danau gede-gede. Di sini pantai. Di sini pantai. Di sini pantai. Oke. Kebayang. Alaska gak terlalu nge-tweet. Hawaii juga. Ini Hawaii ini kalau gak salah. Ini Hawaii. Ini Alaska. Oke. Sekarang kalau kita pindahin ke Eropa. Kebanyakan dari Inggris yang nge-tweet ke Amerika. Jadi menarik juga. Orang Inggris banyak berpartisi ke Amerika juga ternyata. Oke. Ini dari sisi peta. Di waktu diproses. Kita bisa proses jadi lowercase. Parsing HTML. Remove URL. Regex ke Word. Kemudian stopwatchnya. Oh ya setah lah. Stopwatchnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini stopwatch. Oke. Kita lihat sentiment analisisnya. Pakainya bisa kita ganti ke Inggris. Coba kita lihat distribusinya. Kita lihat. Ada konten gak konten. Sentimen. Ini kita lihat sentimennya. Sentimen langsung kita bisa lihat. Trump lebih positif daripada Hillary. Hillary yang biru. Trump yang merah. Ini yang plus. Ini positif. Ini negatif. Ini negatif. Kita bisa lihat. Trump lebih positif. Hillary lebih negatif. Ini. Jadi sebagian besar positifnya ada di Trump. Hillary banyak negatifnya. Jadi kita bisa lihat Hillary lebih negatif dan positif. Daripada Trump. Di distribusinya. Kalau kita lihat di scatterplot. Ini scatterplot retweet account. Coba kita lihat sentimen. Saya terlihat sentimen. Yang ini positif. Ini negatif ya. True false. Enggak gitu kelihatan. Saya terlihat. Ini terhadap waktu soalnya. Ini bukan true false. Ini harusnya satu Trump satu healer ini kayaknya. color is outer oh ini dia outer kita bisa lihat Donald Trump banyak yang ini favorit count yang favoritnya Donald Trump lebih banyak yang memfavoritkan Hillary kalah kalau kita lihat dari sisi retweet Hillary terakhir-terakhir aja yang lebih banyak tapi Trump lebih banyak, Trump lebih konsisten jadi PR-nya Trump lebih bagus daripada Hillary oke kita bisa lihat harus didiemin dulu, nanti dia kasih statistik ini dia kasih metadatanya sama statistiknya kelihatan semua disini tapi secara umum kita bisa lihat intinya PR-nya Trump lebih bagus daripada Hillary makanya si Trump menang dengan cara ini orang di politik di Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama sih sebenarnya untuk itu kita uji coba ya percobaan ini saya buang dulu remove saya akan ganti dengan Twitter cuman ini kita masalah disini adalah ini bahasanya bahasa Indonesia ini masalah nih jadi sentimennya masih harus saya harus di upgrade sentimen analisisnya supaya bisa bahasa Indonesia kita bisa lihat contoh artikelnya yang dibuat sama Andri Johandri kalau gak salah udah ada disini text mining wah saya taruh mana artikelnya Andri Johandri ya oke oke coba saya cari bentar mudah-mudahan ketemu evaluate supervise data text mining sentimen analisis waduh artikelnya Andri Johandri gak ketemu text processing coba ada iya kagak ada iya gak ada ya tapi saya harus saya cari atau coba ini sentimen analisis bahasa Indonesia ini Andri Johandri sudah bikin artikel gimana caranya supaya sentimen analisis yang ini bisa berbahasa Indonesia ditambahin Python nah mabuk dah ini source code nya dikasih sama Andri Johandri jadi oke banget sih cuman ya kita masuk ke coding beneran di orange jadi orange bisa ditambahkan dan ini contohnya dilakukan oleh Andri Johandri kita bisa nambahin oke sekarang kita akan coba langsung dari sini jadi sentimen analisisnya ini gak bekerja dengan baik sebenarnya kontennya bahasa Indonesia kita coba yang paling ini banjir kali ya banyak kontroversinya banjir search kata banjir oke udah masuk semuanya ini harusnya keluar Indonesia cuman geomapnya kayaknya gak di gak di program buat Indonesia jadi gak keluar deh konten coba auto description ya location nya gak masuk regional attribute nya gak ada oh pantes twitter langsung gak keluar regional attribute jadi dari sini tidak ada regional attribute nya cuman bisa dua aja search oke attribute nya gak keluar gak keluar karena dia cuman dua ini jadi gak keluar oke disini udah bahasa Indonesia tapi sentimennya gak bisa dia bahasa Indonesia belum bisa dimasukin mungkin yang paling gampang buat ngeliat kita ngeliat pake word cloud ini saya kasih word cloud aja biar gampang uh ternyata twitter berapa hari ini yang yang rame adalah Surabaya banjir Surabaya hutan banjir Jakarta lebih kalah dibandingkan Surabaya banjir itu air bencana soal bilang banjir itu berkah bencana anis masuk namanya bu Risma masuk gak ya Risma Risma gak ada ini selamat yang masuk anis jadi kita bisa lihat di twitter dari kata banjir yang banyak masuk katanya adalah Surabaya hujan bencana Jakarta ini kira-kira yang besar-besar ini cuman ini yang harus kita buang ini sebenarnya nah ini ini karena singkatan si pre-process textnya gak bisa meroses dia kalau itu nah ini banyak kita di twitter banyak pakai kata-kata yang gak normal bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar makanya programmingnya agak susah yang masih muncul terus kalau masih muncul ini itu apa lagi ya begitu deh demikian jadi kita bisa melihat kata-kata apa aja yang muncul dengan cara ini kita bisa melakukan analisa oke kita bisa ganti keywordnya kita analisa yang lain juga bisa jadinya demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana kita menggunakan twitter untuk dunia politik dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih